Menurut saya, diskriminasi yang sedang meharak terjadi pada saat ini sangat meresahkan banyak orang, terutama kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Karena jika ada sebuah diskriminasi yang terjadi, tentunya itu akan menjadikan sebuah lingkungan tersebut akan dicap jelek dan juga diskriminasi berbasis agama itu sama sekali tidak boleh kita tolerit. Dan untuk semua perdamaian dari Majelis Lintas Agama, saya juga setuju karena Wakil Organisasi Lintas Agama menginginkan kita semua untuk menjaga perdamaian. Dan juga para Majelis menyuruhkan kepada pemerintah untuk lebih responsif tentunya agar mencegah potensi konflik yang mengatasnamakan agama. Para Majelis Lintas Agama yang saya tahu juga berkeyakinan bahwa agama-agama yang ada di Indonesia akan membawa kesatuan untuk perdamaian untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Karena segala atau apapun bentuk diskriminasi bertentangan dengan agama. Dan intinya adalah, menurut saya, seruan yang diberikan oleh Majelis-Majelis Lintas Agama tersebut sangat baik dan semoga kedepannya tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam bentuk akal. Menurut saya, diskriminasi, kebencian, kerusakan, tempat ibadah merupakan berlaku atau fenomena yang berperhatikan. Di satu sisi menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, dan di satu sisi hal tersebut kontra dengan ajaran agama yaitu kedamaian. Lantas apakah saya setuju dengan seruan perdamaian tersebut, jawaban saya adalah iya. Karena di Indonesia terdapat beragama agama dan pindikan untuk ikat adalah acuan, maka walau berbeda tetapi kita tetap satu dan dapat hidup berlampingan dengan damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.